Dan untuk mengetahui situasi arus lalu lintas di sejumlah titik kita akan tanyakan kepada jual jurnalis Kompas TV ada Ninda Destiani di Bandung dan juga Abel Insani di Nagrek, Jawa Barat. Selamat pagi Ninda dan Abel. Kita akan ke Ninda Destiani dulu di Bandung, Jawa Barat. Selamat pagi Ninda. Dapat Anda informasikan kepada kami dan juga sahabat Kompas TV bagaimana situasi arus lalu lintas di sana. Ya, selamat pagi Imroda juga Saudara. Saat ini kami melaporkan langsung di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat dan tepatnya kami berada di area ataupun kawasan alun-alun Lembang yang dimana ini merupakan pusat keramaian di Lembang. Banyak juga warga lokal maupun pengendara ataupun pembudik yang biasanya mereka berkumpul di tempat kami melaporkan ini. Imroda juga Saudara. Dan terkait pantauan kami mengenai arus mudik setelah kami melihat situasi terkini pada pagi hari ini arus lalu lintas ataupun jalur arus mudik di kawasan Lembang ini terpantau masih lancar Imroda dan juga Saudara. Kami masih belum melihat adanya kendaraan yang banyak begitu melaju di kawasan Lembang ini. Kemudian juga kami belum melihat adanya antrean kendaraan yang mengantre panjang atau signifikan ya Imroda juga Saudara. Setelah tadi kami memantau sejak pukul 5 subuh tadi, kami berangkat dari pusat kota Bandung tempat kami bekerja melalui ke jalur Lembang di mana saat perjalanan pun kami merasa lengang ya. Belum ada suatu hambatan apapun, bahkan tidak ada kemacetan yang berarti. Begitu Imroda juga Saudara. Dan kami saat ini melaporkan langsung di alun-alun Lembang. Kondisinya masih lancar dan jika dibandingkan dengan tadi subuh ini memang masih ada terjadi peningkatan volume kendaraan meskipun belum begitu banyak ya Imroda juga Saudara. Nah terkait kondisi pagi hari ini memang ini cukup berbeda dengan H1 maupun H2 setelah hari Raya Ido Pitri kemarin. Jika kemarin hari pertama dan hari kedua arus lalu lintas ini begitu padat, banyak sekali kendaraan yang melaju di kawasan Lembang ini sehingga harus diterapkan rekayaan lalu lintas dari petugas kepolisian Satlantas, Polres Cimahi. Namun saat ini, pagi hari ini kami belum melihat adanya petugas kepolisian yang menjaga. Namun diprediksi nanti menjelang siang kawasan jalur Lembang ini akan semakin ramai karena memang kawasan Lembang ini banyak sekali pusat keramaian atau tempat wisat yang biasanya warga Jabodetabek ini mereka berkumpul di kawasan Lembang. Demikian Imran. Baik, jurnalis Kompas TV Ninda Destiani melaporkan bahwa arus lalu lintas dari arah Bandung begitu ya menuju ke Lembang yang di hari-hari sebelumnya padat oleh pemudik dan juga wisatawan namun berbeda dengan kondisi atau situasi arus lalu lintas di pagi hari ini yang sudah tergolong lancar begitu ya. Nah, dari Ninda Destiani kita akan beralih ke jalur selatan masih di Jawa Barat ada Abel Insani di Nagrek, Jawa Barat. Abel, jika di Bandung menuju kawasan Lembang tadi Ninda melaporkan lancar begitu harus lalu lintasnya. Bagaimana dengan di kawasan Nagrek, Abel? Ya, selamat pagi Imran dan juga Saudara untuk di kawasan Nagrek sendiri kalau menurut dari pantauan kami memang tidak ada antrean kendaraan ataupun juga tempat setang, tapi memang masih ramai Imran dan juga Saudara. Ini ramai lancar ya, kelihatan dari pandangan tempat kami sejak tadi sekitar 30 menit yang lalu hingga saat ini memang kendaraan terus melewati jalur Nagrek. Ini ada beberapa faktor Imran, kenapa bisa ramai seperti ini. Yang pertama ini karena memang ada yang baru mudik pada hari ini atau di H3 ini, H3 ini. Dan juga ada yang memang akan pergi ke tempat wisata. Jadi memang ada beberapa faktor yang menyebabkan untuk jalur Nagrek di H3 ini masih terlihat ramai. Jadi ada juga tadi yang saya tanya bahwa mereka baru mudik pada hari ini dikarenakan mereka harus bersilaturahmi dulu ke keluarga suami. Jadi baru bisa mudik pada hari ini. Nah ada juga yang memang baru bisa cuti kerja sehingga baru bisa melakukan mudik pada hari ini. Tetapi juga untuk kendaraan-kendaraan raga 2 ataupun juga raga 4 ini juga banyak juga yang memang pada hari ini melakukan wisata bersama keluarga ke tempat-tempat wisata. Jadi ada Imran dari arah Bandung menuju ke Tasik, menuju ke Ciamik, menuju ke Banjar, menuju ke Garut, begitu. Ini karena akan berwisata ke daerah-daerah. Jadi kalau kemarin saya amati di tempat wisata ini sudah mulai ramai pengunjung, begitu ya. Nah memang prediksinya untuk hari ini di tempat wisata ini akan ramai, begitu. Karena prediksinya untuk hari ini semua sudah melakukan wisata rahmi ke keluarga-keluarga sehingga akan mengajak keluarganya ini ke beberapa tempat atau tempat wisata di kawasan atau daerah-daerah. Daerah Nagrek, daerah Garut, daerah Tasik, begitu. Tapi memang jika kita lihat di Nagrek ini untuk jumlah kendaraan ataupun kemacetan ini sangat dinamis Imran. Jadi tidak selalu macet dan juga tidak selalu lengang. Artinya ada beberapa menit sekali terlihat kepadatan dari arus lalu lintas. Tapi nanti beberapa menit kemudian ini memang sudah lancar kembali. Ini dikarenakan adanya aktivitas dari masyarakat yang keluar masuk jalan. Jadi kalau di Nagrek ini ada jalan-jalan kecil, ada gang yang memang pada akhirnya ada aktivitas keluar masuk jalan tersebut. Dan menyebabkan dari kendaraan ini harus mengurangi laju kendaraannya. Nah ini kadang-kadang yang menyebabkan ada antrian kendaraan atau ada kemacetan. Tetapi sebenarnya kemacetan ini bukan terjadi karena adanya jumlah kendaraan yang cukup banyak. Pada hari ini Imran, jadi kalau hari ini terlihat, tadi saya melihat ini sudah padat, tetapi 10 menit kemudian ini sudah lengang kembali. Artinya untuk di Nagrek sendiri jalurnya masih ramai, tapi lancar, tidak ada kemasetan, tidak ada anterian kendaraan. Yang harus atau mengharuskan dari polisi atau petugas dari kepolisian ini melakukan rekayasa lalu lintas seperti di Hamin 2 atau di Hamin 3. Balik ke Anda Imran. Baik, dari pantauan jurnalis Kompas TV, Abel Insani dan juga tim yang bertugas di sana, pagi hari ini di kawasan Nagrek Jawa Barat masih terpantau lancar begitu ya. Namun yang harus menjadi perhatian adalah di jalur-jalur yang menuju ke lokasi wisata masih berpotensi terjadi kemacetan. Terima kasih. Jurnalis Kompas TV, Abel Insani di Nagrek Jawa Barat dan sebelumnya ada Ninda Destiani di Bandung Jawa Barat. Selamat bertugas rekan-rekan.